Teman-teman, kali ini saya mereview laptop ThinkPad X131E Nah, ini laptop yang ditujukan untuk sekolah Laptop ini saya beli second Harga miring Rp 2 jutaan X131E ThinkPad ThinkPad ini bro Bell quality-nya masih bagus Kalau tidak salah ini keluaran tahun 2012 Nah, disini ada dilindungi dengan karet untuk LCD-nya Jadi mungkin tujuannya agar lebih tahan dengan benturan Nah, disini ada VGA Ada lubang udara Ada USB 3-2 buah Kemudian ada Ethernet Ada Ethernet Ada headphone jack combo Dan di depan ada LED Indikator Kalau sudah terkoneksi ke internet Kemudian disini ada SD card Ada HDMI Ada USB 2-3 buah Ada USB 2-3 buah Colakan power Nah, anda di depan cina Kurang lebih secara fisik seperti itu ThinkPad ini sudah dilengkapi dengan processor Core i3 Core i3 Kalau dibandingkan dengan beli Beli baru misalnya Nah, itu Core i3 Kalau dibandingkan dengan beli yang baru Dengan harga Rp 2 jutaan Masih belum dapat Core i3 Paling cuma dual core biasa Nah, itulah kelebihan Kalau kita beli second Dan memorinya juga ini sudah 4GB Windows 7 original Pokoknya oke lah Pas Semoga laptop ini awet Untuk dibakai Nah, tujuan saya beli laptop ini adalah Untuk diberikan Dipakai oleh ponakan saya sendiri Yang sekarang sudah SMA Seperti biasa Windows 7 Apa namanya Bottingnya agak lemot ya Nah, ini Windows 7-nya original Sebenarnya bisa di upgrade Cuman Saya rasa Mending tidak di upgrade dulu lah Karena masih baru tadi saya beli Kita lihat sistem properties Core i3 2000 Ini sejari kedua Apa? Generasi kedua Sunday Bridge 1.4 GHz Kemudian 4GB RAM Windows-nya sudah 64bit Oke Nah, ini sudah terkoneksi Dengan Wifi Bisa dilihat disini Dia pakai indikator Kalau misalnya terkoneksi Dia akan nyala Tuh Empu ini nyala Nah, dari sisi keyboard Keyboardnya ini sangat khas Keyboard dari Thinkpad ya Sangat nyaman Ketika digunakan Empu Masih empuk Dan Masih lembut ya Masih oke Masih sangat oke lah Kemudian Tombol FN Untuk memperbesar Memperkecil suara Juga Masih Bermungsi dengan baik Kemudian Trackpad Nah, ini trackpad Khas dari Thinkpad Ada trackpadnya Nah, sama fungsinya Seperti mouse Kemudian disini klik kirinya Klik kanan Ini Kalau ditekan Di tombol tengah ini Seperti bisa menggulir Ke atas atau Samping Nah, ini Mousepadnya Nah, sama fungsinya Kemudian Dari sisi layar Nah, layarnya ini Menggunakan teknologi Seperti biasa Tapi dia Mati Jadi, dia tidak Mementulkan Sinar Seperti Tipe layar yang glossy Webcam Webcam Masih Masih oke Setelah saya coba Semuanya masih Bisa berjalan dengan baik Inilah Thinkpad X131 E Dari sisi layar bigu Sari